Selamat datang di channel AWB Cinta Indonesia. Sebelum kita lanjut, silahkan like dan subscribe ya kawan-kawan sekalian. Salam sehat dan semangat nasionalisme. Reaksi Kevin Sanjaya saat disarankan berpasangan dengan Pravin Jordan. Kevin Sanjaya Sukamuljo merupakan pebulu tangkis ganda putra terbaik Indonesia saat ini bersama Marcus Fernaldi Gideon. Sejak disatukan pada 2015 lalu Marcus Kevin menjadi pemain yang ditakuti lawan. Marcus Kevin meski sempat kesulitan menampilkan performa terbaiknya, kembali berhasil menghipnotis penonton dengan permainan-permainan khasnya. Padahal sebelum berhasil mencapai hal tersebut, kabar dipisahkannya Kevin Marcus terus bergema, salah satunya usai gagal bawa Indonesia juara Piala Sudirman 2021. Tak hanya itu saja, Kevin Sanjaya juga disarankan untuk bermain bersama pemain ganda campuran, Pravin Jordan yang juga sedang dalam performa kurang bagus ketika itu. Menyatukan antara Kevin dan Pravin Jordan sebetulnya bukan hal yang aneh, pasalnya Kevin dan Pravin sendiri pernah dipasangkan di ajang jarum Superliga Badminton pada 2015 lalu untuk membela tim PB Jarum Kudus. Kevin Sanjaya pernah ditanya oleh seorang wartawan dari Badminton Europe bagaimana tanggapannya mengenai kabar dirinya dipasangkan dengan Pravin Jordan. Kevin menjawab bahwa dia tidak mengetahui akan seperti apa, pasalnya ia sendiri belum pernah berpasangan dengan Pravin di turnamen internasional. Saya tidak tahu akan seperti apa, karena saya sendiri belum pernah berpasangan dengan Pravin Jordan di turnamen internasional. Jadi saya tidak tahu akan seperti apa jika dipasangkan dengan dia, jawab Kevin seperti dikutip haloyot.com dari Badminton Europe pada tanggal 22 Desember 2021. Terima kasih, jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya kawan-kawan sekalian, terus pantengi channel ini untuk update berita terbaru. Indonesia menang, rakyat jadi senang.